selamat menikmati Masya Allah hebat sekali nah sebelum mulai belajar marilah kita nonton video pembelajaran berikut ini duduk rapi selamat menonton nah sebelum menonton marilah kita membaca doa terlebih dahulu ribatkan Allah dalam setiap kegiatan kita agar apa yang kita lakukan bernilai pahala amin doa sebelum belajar A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiyya wa rsula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Birohmatika ya arhamarrohim Amin Anak-anak hari ini kita akan belajar tema 1 sub tema 3 materi ya tentang kalimat perintah dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sering mendengar kalimat perintah misalnya perintah dari ibu guru di sekolah kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu ada pun ciri-ciri kalimat perintah yaitu suatu kalimat yang menggunakan akhiran lah atau kan dan akhir kalimat selalu menggunakan tanda seru nah contoh kalimatnya adalah seperti ini ibu guru meminta tolong kepada Benny Benny tolong bantulah ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru dan dijawab Benny baik bu selanjutnya kita akan menyebutkan kalimat perintah dalam teks cerita sebuah teks terdapat berbagai jenis kalimat salah satunya adalah kalimat perintah ingatlah kembali ciri-ciri kalimat perintah kalimat perintah pada teks diakhiri dengan tanda seru dengarkan baik-baik teks cerita berikut ini bel sudah berbunyi tanda jam pelajaran dimulai siswa bersiap-siap memulai pelajaran buatlah kelompok sebanyak 4 orang kata bu guru siswa segera membentuk kelompok dan ibu guru memberi tugas nah dari teks cerita tersebut yang manakah yang merupakan kalimat perintah ya benar sekali kalimat perintah ditandai dengan garis berwarna merah buatlah kelompok sebanyak 4 orang kata bu guru nah sekarang kita bisa mengidentifikasi kalimat perintah dalam percakapan kita tentu sudah mempelajari kalimat perintah dan kita sudah paham kalimat perintah sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari nah contohnya ada pada teks percakapan ibu guru dan Mei ibu guru berkata jam pelajaran sudah dimulai anak-anak duduklah di tempat masing-masing Mei menjawab baik bu guru bu guru berkata kembali kita akan menggambar benda-benda di sekitar sekolah keluarkan buku dan alat gambar kalian nah lalu yang manakah yang merupakan kalimat perintah tentu saja yang ada tanda serunya yaitu kata-kata keluarkan buku dan alat gambar kalian selain dari teks cerita dan teks percakapan ternyata kalimat perintah juga terdapat dalam lagu salah satunya ada pada lagu pergi belajar ciptaan ibu sud selamat mendengarkan oh ibu dan ayah selamat pagi rupa di belajar sampai karanti selamat belajar nah berakhir sudah pembelajaran juta pada hari ini marilah kita tutup dengan membaca hamdallah alhamdulillahi rabbil alamin nah berakhir sudah videonya siapa yang nonton sampai selesai hebat terima kasih ya sudah menonton video ustazah wani sampai habis nah semoga kalian paham dengan videonya jangan lupa untuk menonton berulang untuk kalian belajar di rumah dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya nah sekian dari ustazah wani ingat selalu pesan ustazah makan makanan yang sehat makan buah dan vitamin patuhi kedua orang tua dan jangan tinggal selesai 5 waktu sekian dari ustazah wani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa anak-anak salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati